Hai hai semua selamat datang kembali di channel youtube Dapur Hava Kali ini Dapur Hava akan buat kue nih, kukis ya Bola-bola coklat nih Bagus banget kan Ini buatnya gampang banget loh teman-teman Gimana caranya, simak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapur Hava Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kita perlu coklat batangan ya Setelah itu kita butuh biskuit kelapa Kalau kamu punya biskuit yang lainnya boleh lah Ini susu kental manis Oke langsung saja ya teman-teman Kita hancurkan ya Kita lembutkan Kita blender boleh Atau diremut seperti ini juga boleh Oke ya ini saya remas-remas aja lah Biar tidak terlalu lembut banget gitu ya rotinya Teman-teman boleh kok Kalau punya biskuit yang lebih Atau enggak Sudah Anak-anak sudah tidak suka Pakai gini aja nih teman-teman Kalau sudah agak gini ya Enggak terlalu lembut ya Agak kasar sedikit Kita kasih nih susu kental manis Ini fungsinya untuk perekat aja Kita campur ya Kita mix semuanya Sama rotinya Nanti ini jadi banyak banget teman-teman Satu romah kelapa Satu bungkus romah kelapa Jadi tiga toples loh teman-teman Siap untuk lebaran ini Teman-teman Selamat menonton videonya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman Dan aktifkan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan info Atau video terbaru dari Daburyawa Oke kalau sudah bisa terkepal seperti ini ya Sudah bisa terbentuk Berarti sudah tidak perlu lagi ditambahkan susu kental manis ya Kita bentuk aja bulat-bulat kecil kayak gini ya Karena nanti kita juga lumuri coklatnya Kita bulat-bulat ya Bentuknya ya harus sama lah teman-teman Biar nanti cantik gitu ya kelihatannya Kita kepalis semuanya Sampai selesai ya teman-teman Teman-teman Kalau pengen buat kue Tapi bingung caranya ribet banget Buat gini aja loh teman-teman Mudah banget kan Ini bola-bola ya Kita bentuk bola-bola kecil gitu teman-teman Oke kalau sudah semua teman-teman ya Kita buka bungkus jari coklatnya Coklat batangan Merk apapun boleh teman-teman Oke kita iris tipis ya teman-teman Supaya nanti coklatnya mudah Meleleh dan lumer gitu ya teman-teman Ya kita potong semuanya teman-teman Kalau sudah semua terpotong Kita didihkan air dan letakkan mangkok di atasnya ya Mangkoknya diisi coklat ya Oke kayak gini Ini mulai mencair teman-teman ya Kita aduk biar rata Mencairnya biar rata gitu ya teman-teman Oke kayak gini Kalau sudah mencair teman-teman ya Masukkan bola-bola tadi ya Kedalam coklatnya Seperti ini Langsung taruh di cup kertas ya Kayak gini Oke kita lanjutkan sampai habis Seperti ini ya teman-teman Kalau semuanya sudah habis ya Kalau sudah dilumuri coklat Kita kasih hiasan ya Di atasnya kayak gini ya Ini dijual bebas Banyak sekali yang jual di toko-toko terdekat Atau toko kue ya Banyak yang jual Atau enggak Enggak seperti ini ya Hiasannya ada yang I love you Atau apa gitu Banyak banget Wah Banyak banget kan teman-teman Jadinya Ini dibentuk Kayak love-love gitu ya Ini satu toplesnya segini ya Ini jadi tiga toples loh teman-teman Hanya satu roma kelapa Iya dong Bagus banget kan teman-teman Gampang banget ya Selamat mencoba Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like ya Lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton!